Habib Hasan, Oknum, berdebah, kelakuannya kayak bajingan, kayak preman, yang suka pukul-pukulan, yang suka mukulin, Ustadz Muda NU, dipukulin. Kamu boleh buktikan omongan saya, kalau pengen kamu gak rame, segera klarifikasi. Kalau sudah klarifikasi, ikuti aturan hukum yang ada. Jangan macam-macam kamu. Harapan saya untuk korban, walaupun meminta maaf, proses hukum. Eh, kamu Oknum, Habib, kamu harus bertanggung jawabkan itu. Apa yang sudah menjadi kelakuan biadak kamu itu. Ya, gara-gara ente, kaduh lagi, kaduh lagi. Ya, jadi begitu teman-teman, untuk semuanya. Untuk, habib Hasan ya, dinget-dinget ya. Jangan rame, saya masih pantau, kamu masih menunggu ini. Kalau mau rame, rame kan udah ada. 2x24 jam kalau tidak ada klarifikasi. Kalau mau bikin rame, kita akan ramekan nanti. Kamu akan rame nanti. Jadi, mengenai sikap Laskar NKRI terhadap berita yang sangat mengejutkan dan sangat disayangkan ya. Yaitu, sebab cerita, ada cerita, ada sebuah kejadian sekitar kurang lebih itu satu bulan yang lalu. Itu ada yang namanya, ada salah satu oknum habib, namanya itu Habib Hasan. Beliau itu dari Marga Asikaf. Itu menganiaya, memukuli ustadz muda dari NU. Dan itu disaksikan oleh beberapa santri. Itu dipukuli tuh. Ada seustadz muda NU, itu dipukulin sama Habib Hasan. Lalu ceritanya seperti apa? Kurang lebih ceritanya seperti ini kira-kira kabar yang kami terima. Bahwa ada beberapa atau seorang santri gitu. Dia datang ke tempatnya ustadz Ridwan. Ustadz muda itu namanya ustadz Ridwan. Lalu, karena beliau itu ya apalagi pecebulan pesantren ya. Nyantrinya itu kalau tidak salah itu dijanjuri tempatnya. Siapa itu? Beliau dari Ketua PCNU kalau tidak salah itu. Itu pengen belajar ngaji ke tempatnya ustadz Ridwan. Lalu oleh ustadz Ridwan itu dijawab, Dia boleh, tapi tolong minta izin dulu sama Habib Hasan. Soalnya tidak enak. Entah beberapa hari ke depan itu, tiba-tiba ustadz muda itu, ustadz Ridwan itu dipanggil oleh Habib Dushen. Barat Sikaf, akhirnya datang itu di goblok-goblokin, dimarah-marahin, terus dipukulin. Saksinya banyak juga ada santri-saksinya. Makanya ada kejadian seperti ini, sikap Laskar NKRI seperti apa? Sikap kami habisi oklum-oklum seperti itu. Kalau tidak ada pernyataan secara resmi, kalau nantang-nantang, kalau masih sok Jumawa seperti itu, kalau masih memperlakukan kiai-kiai ustadz-ustadz NU seperti ini, ini oklum-oklum Habib, ini soalnya merusak akhirnya Habib lagi nanti yang akan goreng. Ini harus dihajar, atau harus diproses hukum. Ini harus selesai. Ini harus selesai entah dengan apa. Ini harus, kok biadab seperti itu. Jangan sampai nanti, kami bikin ramai. Kami bikin ramai. Ini biadab soalnya. Ini oklum Habib nih yang namanya si Habib Dushen. Habib Dushen, ini biadab ini kelakuannya ini. Ini kalau nggak bikin klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, ya harusnya sih kalau santanya, ini saya belum masuk kepada pihak korban nih, ustadz Ridwan nih. Harusnya apapun kalau minta maaf, langsung tetap proses hukum. Harusnya proses hukum nih. Kami masih pantau ini. Kami masih pantau ini. Ini orang oklum ini memang, oklum-oklum Habib-Habib bajingan itu orang-orang kayak begitu. Kebiasaan. Nanti akhirnya dampaknya kemana lagi yang digoreng semua. Habib nanti celek. Ya celek itu karena kelakuan-kelakuan. Memang rata-rata itu buahnya Habib-Habib itu kayak begitu. Jadi yang alim-alim kena wajar. Emang kayak begini kelakuannya-kelakuannya nih. Ini berdebay tuh Habib Hasan gitu. Makanya ya Allah. Mati Islam sadar lah. Ini kita nggak bisa biarkan nih kelakuan-kelakuan orang-orang seperti ini. Kita nggak bisa diaklum-oklum Habib-Habib seperti itu. Nggak bisa kita biarkan. Mereka semuanya sudah tegak seperti punya pasukan, seperti gelar. Semuanya itu menguasai Jumawa. Dia seperti menguasai, ah Ustaz-Ustaz NU, eh itu mah gue memang Habib nih gelar-gulah lebih tinggi nih. Gue lebih mulia nih, gue cucu Nabi. Ini kadang-kadang gue doktrin-doktrin yang kadang-kadang gitu. Ya Allah, Astagfirullah. Jadi sekali lagi, ini itu Habib Hasan saya peringatkan. Kami pantau sampai detik ini. Jangan sampai ini ramai. Jangan sampai ini ramai. Kalau mau tes ombak, tes ombak saja nanti. Kalau kamu tidak ada klarifikasi, kamu tidak ada permintaan maaf, kamu tidak bertanggung jawabkan kelakuanmu, Anda bisa rasakan nanti ke depan. Seperti apa? Tapi pasan ini, diadap kelakuanmu itu. Kelakuanmu sudah diadap itu. Kayak begitu mau disnigmakan sebagai cucu Nabi. Kelakuanmu itu sudah kayak apa? Itu kayak bajingan tuh kayak pereman. Masalah apapun, ya Allah. Masalah santri pengen belajar. Ya Allah. Kok kesan-kesannya itu kok? Ya Allah, dari NU ini gak boleh gitu loh. Kalau ada santri. Dituduhnya nanti ngerebut santri. Enggak, ini dari adapmu aja. Perilakumu juga gak bener itu. Ini buat Habib Hasan ini biadap. Kelakuanmu itu biadap. Saya tahu. Jadi saya tunggu. Habib Hasan. Saya tunggu. Saya masih pantau. Kami masih pantau. Laskar NKRI masih pantau ini. Dan harapan kami dari pihak korban ini, dari Ustaz Ridwan. Kalau emang ini mau proses hukum, proses hukum. Korinya harus menangani. Kalau ada laporan tentang ini, harus segera diproses. Jangan lama-lama. Kalau terlalu lama juga kita pasti akan marah. Ini kelakuan-kelakuan biadap itu kayak begitu. Gak boleh. Ada persekusi. Ada pemukulan-pemukulan. Hanya gara-gara masalah-masalah. Ini masih ada nih doktrin-doktrinnya nih. Jadi mereka itu ekstrim. Mereka ini berlagak gitu. Mereka ini hebat gitu loh. Ya. Orang-orang keturunan nih. Ini orang keturunan-keturunan Yaman nih. Ya mancing-mancing suasana terus. Bikin ribut. Bikin gaduh terus. Ya. Apalagi nih. Apalagi kemarin ya. Pilpres. Masya Allah. Provokasinya. Bluh. Makar. Ada yang komen nih. Ayo kita persekusi balik. Gak boleh. Gak boleh. Ini negara hukum. Ya semua punya cara. Semua ada caranya. Untuk menghadapi orang-orang biadap-biadap. Orang pedoktrin-pedoktrin ini. Apalagi ada kekerasan-kekerasan ini. Tepi hati. Ya. Ini begitu teman-teman ya. Sipkap. Sipkap Laskar NKRI. Mengawal Ustadz Ridwan. Ya. Habib Hasan. Oknum. Berdebah. Kelakuannya kayak bajingan. Kayak preman. Yang suka pukul-pukulan. Yang suka mukulin. Ustadz. Muda NU. Dipukulin. Ya. Kamu boleh buktikan omongan saya. Kalau pengen kamu gak rame. Segera klarifikasi. Kalau sudah klarifikasi. Ikuti aturan hukum yang ada. Jangan macam-macam kamu. Harapan saya untuk korban. Walaupun meminta maaf. Proses hukum. Eh kamu Oknum Habib. Kamu harus bertanggung jawabkan itu. Apa yang sudah. Menjadi kelakuan biadap kamu itu. Gara-gara ente. Kaduh lagi. Kaduh lagi. Ya. Ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk semuanya. Ya. Untuk. Habib Hasan ya. Diket-diket ya. Jangan rame. Saya masih pantau. Kamu masih menunggu nih. Kalau mau rame. Ramekan udah ada ya. 2x24 jam. Kalau tidak ada klarifikasi. Kalau mau bikin rame. Kita akan ramekan nanti. Kamu akan ramekan nanti. Ya. Di hadap kelakuanmu itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax